video pencari itu apa teman-teman ketemu alhamdulillah mas dimas sepuranya jadi ini landing darurat tapi alhamdulillah aman ya bimbalnya aman assalamualaikum selamat pagi teman-teman jadi saya sekarang berada di Boromo di jalur mau menuju ke penanjakan 1 ya saya berhenti sebentar untuk coba nerbangkan drone autel nano plus sama tes jarak ya untuk mengitarik gunung batok sana nanti untuk tembus berapa sama teman-teman biar bisa menikmati indahnya Boromo menggunakan autel ini ya langsung saja kita terbangkan drone nya oke teman-teman sekarang kita akan coba mulai terbang ya ini masih prepare dulu ini persiapan dulu untuk drone nya oke sudah siap disini untuk home point nya ini masih self checking ya oke bla 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 segala macem kita home point sudah ada oke kita rekam dan kemudian kita terbang nanti kok turun oh ada halangan ada halangan di depan ini ya di depan ini ada halangan tidak bisa terbang oke disini ya setiap kita berhenti mesti gimbal self checking saya gak sukanya autel nano ini kayak gini teman-teman oke safe to play rekam oke terbang oke kita akan menuju ke sana ya kita coba lihat untuk pemandangan untuk suaranya benar-benar lebih lebih semutan semutan yang DJI mini teman-teman untuk rekaman ini saya pakai 4K 30 fps settingannya auto ya teman-teman bisa lihat untuk kualitas gambarnya seperti apa teman-teman bisa lihat sendiri ini ada yang senam-senam juga ini bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sana kita di ketinggian coba setting di ketinggian 40 ya 30 sampai 40 ya kita di full speed di 30 km per jam kita akan coba ke sana ngikuti jeep sambil tes jarak juga sih teman-teman ini sebenarnya untuk di sini ya kemarin kan saya baru berani di 2,2 kg ya kita akan coba ini nanti bisa berapa oke kita ke sana otomatis nanti kalau misalkan mengitari bukit gunung samping kanan itu ya gunung batok itu otomatis sinyalnya bakalan jelek ini di ketinggian 20 meter sinyalnya sinyalnya teman-teman bisa lihat sendiri ya masih full itu baterai remote 53% lupa belum tak charge remote ini ini mungkin habis ini mau tak kembalikan ke Malang hobi karena sudah lama ini sudah 2 minggu jarak 600 meter kita balapan sama motor teman-teman masih aman ini ya keren tapi jujur teman-teman untuk hasil kameranya hotel nano ini kurang sip kalau menurut saya lebih bagusan mini 3 kita ke sana jarak kita di 900 meter kita menuju ke sana coba kita tinggikan di ketinggian 40 ya yang kemarin banyak interferensi 2,2 sinyalnya putus-putus ini kita coba lihat sampai berapa ini karena di sana nanti ada yang menerbangkan turun juga luar biasa rame sesekali kita lihat map teman-teman kayak gini ya oke lurus di sebelah kanan itu adalah parkiran bromo yang mau ke padang eh padang ke kawah wah luar biasa rame wah 1,5 kilo berarti di sana sudah ada angin teman-teman karena speednya turun ya dari 27 28 27 28 oke oke sinyal sudah mulai putus ya RC kita berhenti saja di 1,7 mungkin disini karena banyak itu teman-teman banyak interferensi apa ya disini gak ada gak ada oh mungkin karena melewati bukit teman-teman oke jadi kita kembali saja ya karena melewati bukit jadi kita putus sinyal ya kalau misalkan agak geser sedikit tadi bisa lah ini pun semua drone pasti kalau melewati bukit mesti putus ini drone ini mas andrea ramadhan juga putus itu oke kita kembali saja menikmati indahnya sini ya coba tak naikkan untuk ketinggian ini feelnya nerbangkan saya masih tetap cinta pada DJ teman-teman bukannya apa-apa ya karena lebih enak lah untuk nerbangkan tadi ya dari mulai gerakan kamera terus naik turun itu saya lebih masih lebih enakan DJI ini teman-teman luar biasa ya kita coba ke sini teman-teman ini coba sini ya banyak orang disana kita mengarah ke wah sana banyak ternyata ya wah ternyata banyak orang ini dari tadi full speed ya jadi kita searah angin kecepatannya bisa 35 wah ternyata arah amir ya disini ya ketinggian kita di 80 meter coba kita mendaki gunung ini bisa enggak teman-teman kita mendaki gunung ya coba kita mendaki gunung kita mendaki gunung batok wah tapi yang ini gede sih itu drone ku wah ngeri takut saya bukan punya saya soalnya punya nya malang hobi ada warning ini apa ini warning ini gak bisa maju kenapa ini asli teman-teman ini drone nya tiba-tiba enggak bisa maju tapi diturunkan bisa oke safe to fly oke ini dia tiba-tiba ini gerakan maju enggak bisa maju teman-teman drone nya saya enggak tahu kenapa ini tapi turun bisa oke kita kembali RTH saja oke kita RTH RTH nya di ketinggian 100 berapa kemana seting ya asli saya jadi yang saya keluhkan di outel ini juga kayak gini teman-teman dia enggak mau maju kenapa ini padahal ini returning waduh cementel apa coba kita lihat kebawah ya saya rodo panik ini teman-teman saya enggak tahu ya ini kenapa ini tiba-tiba tiba-tiba kok enggak bisa maju terpaksa nanti mau di landingkan disini asli teman-teman asli teman-teman ini ini redeg saya enggak bisa maju drone ini dengan terang-tiba terang-tiba yang lebih besar Terima kasih telah menonton! 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 Selamat 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 menonton! Terima kasih telah menonton Oke teman-teman yang tadinya video terbang di Bromo Malah jadi pencarian drone di Bromo Jadi udah tak lihat tadi ya landingnya disana Cuma anda tau ini jalannya kayak gini Lewat rumput-rumput Tadi sih aman sih tak lihat sampai kameranya berhenti Aman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Aduh Ini dia tadi ya Jadi video pencarian Wah itu apa teman-teman Ketemu Alhamdulillah Mas Dimas Sepurane Jadi ini landing darurat tapi Alhamdulillah aman ya Gimbalnya aman ini pas banget langsung disini teman-teman Aduh Wah saya deg-degan nih kira Nggak tau kenapa ya Tadi itu sudah tak Jelaskan di apa Pada saat nge-vlog itu tadi Itu Aduh Dia nggak bisa dimajukan Nggak bisa dimundurkan Nggak bisa dikanankan Dikirikan Nggak bisa Bisanya cuma di Naikkan Sama diturunkan teman-teman Hah Alhamdulillah Nggak situ Nih joli drone Padahal ini memang rencana Tes terbang saya terakhir untuk auto nano ini Terus Mau tak kembalikan ke Malam hobi Wah Mas Dimas Alhamdulillah ini Sudah Aman ini landingnya Ini tadi kalau misalkan Soalnya mepet itu Nggak kebaca teman-teman Jadi saya Menegati kesini pun Nggak kebaca Apa karena Tadi ada warning untuk Update firmware ya Ah Untungnya disini Aduh Waduh Aduh Oke Jadi Kesimpulannya Masih safety pakai DG Aduh Aduh Ini Terbangnya tadi disana Padahal tadi Mau muncak sana Untung Feeling saya tepat Ya Nggak jadilah Giliran mau balik Dia nggak mau balik Teman-teman Motor saya langsung Tak parkir disini Untung ada jalan sampai disini Aduh Sampai baterainnya Ntar ini tadi Aduh Oke teman-teman Cukup sih kan ya Video saya kali ini Terbang di promo Dronenya hampir hilang Ah Aduh Kayaknya tetap Tidak berpaling dari DJI teman-teman Ini baterainnya Sampai kelip-kelip merah Kayaknya tidak berpaling dari DJI Tetap pakai DJI saja Aduh Lebih safety Terima kasih teman-teman Telah menyaksikan video saya kali ini Saya tak lanjut ke penanjakan satu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh